Jadi teman-teman inilah set setup untuk saya kerja freelancer di Apple Company Fiverr, jadi saya baru saja upgrade komputer saya, monitornya menggunakan Xiaomi Curve Gaming 34 inch, ini saya belinya dari Jakarta, kira-kira nyampainya itu 4-3 hari, Kemudian saya juga menggunakan CPU, CPU saya menggunakan Vega GTX 1650 untuk merender pekerjaan saya seputar video editing yang butuh Full HD ataupun 4K di Youtube maupun kerjaan saya mengedit video di Fiverr maupun di Apple. RAM saya ini masih 8GB, nanti kalau misalnya memang masih lemot juga, nanti saya tekan upgrade ke 16GB, kalau teman-teman mau cek, mau niru buildnya, nanti saya cantumkan speknya ini di video inilah. Kemudian kebetulan ini saya belum ada keyboard, jadi sayang sekali saya belum bisa sempat masuk atau keluar atau merestart jadi. Ini saya mau beli keyboard dulu, memang cocoknya kawannya ini kalau udah punya setup gaming kayak gini, bagusnya sih satu punya keyboard wireless, kedua juga punya mouse wireless, ya kalau bagus sih memang yang udah RGB ya, biar keren dikit, biar nyala-nyala gitu. Tapi yaudahlah, cari yang murah aja, karena ini untuk kerja, bukan untuk main gaming. Kemudian juga, sayangnya ini mejanya saya masih meja biasa, jadi ini seharusnya taruh di bawah CPU-nya ini. Kebetulan karena CPU-nya ini meja-meja bawaan, yang sudah saya pakai sudah lama. Nanti saya juga kalau ada rezeki agak lebih, mungkin mau beli untuk meja khusus gaming-nya. Biar agak rapi dikit, ini bisa ditaruh di bawah cpu-nya. Kalau teman-teman mau cek, lihat ini ya. Saya menggunakan aerocool. Aerocool-nya itu dari carbon, ininya chasing-nya. Kemudian ini Vega GTX 1650. Saya lupa yang TI atau S atau yang biasa, nanti saya coba cek. Kemudian itu ada kipas untuk ininya, yang masuk. Jadi ini kipas masuk, kemudian ini kipas yang dorong keluar. Kemudian dari atas ada kipas lagi, seperti ini. Ini kira-kira saya habisnya kira-kira ini 11. CPU-nya ini 11 juta. Kemudian untuk CPU-nya, untuk monitor-nya ini, saya habisnya 6 juta. Jadi total saya buat untuk kerjaan saya ini sekitar 17 juta. Nah, kalau memang teman-teman juga nanti baru kerja di freelancer, kayak saya di AVO, jangan dulu beli yang mahal-mahal. Jadi teman-teman itu kumpulkan dulu duitnya, setelah duitnya kekumpul, beli cash. Jangan beli kredit. Karena rugi, kalau beli kredit, nanti harganya bisa dua kali lipat atau tiga kali lipat. Jadi inilah contoh experience yang saya dapatkan ketika memakai monitor ultrawide ini, teman-teman. Jadi enaknya, kalau teman-teman punya monitor ultrawide, jadi kita bisa menampilkan semua tab-nya itu dalam satu layar, teman-teman. Baik itu mulai dari ngedit video. Nah ini, kita ngedit pakai filmora. Kemudian kita juga bisa sambil misalnya ngecek di Steam. Misalnya kalau mau sambil download game yang teman-teman sukai. Ataupun ingin membuat konten dengan melihat di YouTube. Kemudian bisa juga sekaligus sambil menonton. Misalnya ada film atau movie di satu layar, teman-teman. Kemudian juga kita bisa juga ngetik begini, teman-teman. Nah, ini enaknya. Jadi kalau kita bisa kayak gini, jadi kita bisa menampilkan dua layar sekaligus untuk word, teman-teman. Jadi kita cukup kanan-kirinya aja lihat ngetiknya. Enak betul, kan? Ini sekedar contoh aja. Jadi saya coba buka satu lagi word-nya. Nah ini word. Kemudian... Yang jago bahasa Inggris dan ingin mendapatkan penghasilan dari Avoc. Seorang yang sudah berpenghasilan 20 ribu dolar, teman-teman. Orangnya ini dari Amerika Serikat. Dan memang dia sudah top right di Avoc, teman-teman. Menariknya di khusus ini kalau misalnya teman-teman tidak puas selama 30 hari. Dan selama 30 hari tersebut, teman-teman bisa mengajukan untuk minta pengembalian atau refund uang. Jadi tidak perlu khawatir, nanti link-nya juga saya akan cantumkan di link deskripsi maupun di link komentar. Oke kalau gitu, teman-teman. Kita kembali ke tutorialnya. Nah ini saya buka satu lagi. Misalnya seperti itu. Nah ini word-nya sudah selesai double. Nah kayak gini, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman kerjanya kayak gini. Jadi misalnya ini yang aslinya, kemarin ini ketikan teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mau tugas rewrite ataupun mau tugas data entry di Viver maupun di Avoc. Ini berguna banget teman-teman. Yang ultrawide kayak gini. Yang Xiaomi ultrawide curve 31 ini. Dan saya juga menemukan enaknya. Kalau kita cek pada layar monitornya. Nanti ini saya klik kanan. Klik kanan. Kemudian saya tampilkan display setting. Jadi dia bisa menampilkan display resolution-nya sampai 3440 sampai 140 teman-teman. Itu recommendation-nya. Dan tentu saja ya bisa format yang lain juga. Dan kita juga bisa menyetting-nya. Untuk kalau teman-teman mau misalnya VPS. Nah ini bisa di resolusi refresh rate-nya sampai 14 teman-teman. Kalau tidak pakai display port ini mungkin tidak akan bisa tercapai setinggi ini. Kalau saya pernah coba itu pakai kabel bawaan dari monitor Xiaomi ini. Dia hanya bisa menyentuh di 100Hz saja teman-teman. Jadi tidak bisa tercapai 1,4. Jadi enak banget. Kalau misalnya teman-teman itu streamer. Ataupun mainkan MMORPG atau game itu. Ini akan sangat solid sekali. Jadi akan fluid sekali teman-teman. Jadi sangat membantu. Tapi kalau untuk saya ya saya pribadi yang menggunakannya untuk kerja di freelancer atau kerjaan online saya. Sekaligus juga untuk membuat konten. Jadi enak betul. Apalagi kayak gini. Saya lagi ngedit video. Kemudian saya sambil cut-cut-cut. Saya juga bisa sekalian misalnya mau download. Ataupun mau ini kayak gini. Saya lagi download. Start thread discovery. Ya enak-enak betul. Jadi kalau layarnya ultrawide kayak gini ya sangat membantu buat kita yang pengen monitor yang berkinerja tinggi dan puas. Jadi bisa menampilkan dalam satu layar aja teman-teman. Jadi inilah impresi saya tentang monitor ini. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung mau memilih monitor apa yang kira-kira menunjang kegiatan untuk teman-teman. Pertama untuk kerja freelancer ataupun seperti misalnya video editing. Kalau untuk grafik desain atau untuk yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Ini tidak terlalu saya rekomendasikan. Ini lebih kepada kelebihan dari ultrawide. Layar lengkungnya sekaligus ini juga untuk memudahkan kalau teman-teman ingin menampilkan seluruh tab dalam satu layar kayak gini. Jadi enak banget. Benar-benar. Saya merasakan pengalaman yang berbeda ketika saya menggunakan laptop saya yang 17 ini teman-teman. Jadi kalau dibandingkan ini sama dengan 4 kali ukuran monitor saya yang ini di laptop saya yang lama ini. Laptop saya ini saya masih pakai juga tapi bakal jarang saya pakai dibandingkan yang monitor yang ini teman-teman. Buat sekali saya membeli monitor ini memang tidak percuma mengeluarkan uangnya hampir 6 juta untuk monitor ini. Ini inilah tampilan kalau misalnya dalam satu layar penuh lagi di video editing. Dan kalau misalnya oh iya kalau lagi ini lagi merender saya ya. Waduh puas banget ini memang merender ukuran 1080p. Itu 8 menit. Biasanya di laptop lama saya ini saya butuh kira-kira mungkin 30 menit. Tapi di CPU saya yang baru ini hanya butuh sekitar 2 menit aja. Benar-benar cepat sekali ya. Gitu saja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan. Nanti silakan berkomentar saja di kolom komentar. Dan sampai ketemu.